Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Pagelaran acara tahunan dari olahraga yoga yang bernama Namaste Festival 2015 kembali digelar Kemarin telah diadakan press conference yang berkaitan dengan acara yang akan dilaksanakan mulai 20 hingga 22 November 2015 ini Namaste Festival adalah sebuah festival tahunan yang diadakan di Jakarta Kita menyebutnya Jakarta International Yoga Healing Wellbeing Festival Karena kita mengundang para guru yoga dari internasional dari seluruh dunia untuk datang ke Indonesia Kemudian kita juga punya kelas-kelas well being bukan hanya yoga juga Kemudian kita juga punya healing klinik Untuk tahun ini kita punya yang namanya Yogaton Jadi Yogaton itu adalah acara pembuka di hari Jumat Semua peserta akan beryoga bersama-sama dengan semua pengajar Jadi itu namanya Yoga Sun Salutation Niatnya kita mengadakan itu adalah untuk kesehatan, untuk lingkungan dan juga untuk perdamaian dunia Salah satu pelatih yoga asal Indonesia yang akan mengajarkan teknik-teknik yoga adalah Anjas Mara Dan kali ini Anjas Mara akan memberikan tips kepada good people untuk mengecilkan perut dengan olahraga yoga Tips-tips untuk mengecilkan perut ya Tetap harus diet, harus kardio Dan gerakan yoga ini membantu untuk lebih membuat otot perut lebih bekerja, lebih maksimal Alright, let's check it out Playing pose Playing pose seperti ini Satu hal yang harus diingat adalah hipsnya tidak boleh turun Karena kalau misalnya turun seperti ini nanti you will have a lot of problem with your lower back So you have to keep your hips up, squeeze your belly Nah, dari sini terus kemudian bisa teko kakinya ke arah dada Rasain kontraksi yang terjadi di otot perut bagian atas dan juga otot perut bagian bawah Ini satu, kemudian switch leg ya Ini satu, yang kedua adalah untuk perut bagian samping It's a side plank Untuk mengecilkan perut bagian samping Biasanya kan kalau misalnya kita lagi pakai baju gitu Sini suka agak ngelember-ngelember Nah ini harus salah satu latihan untuk mengencangkan dan mengecilkan Dan pada saat melakukan posisi ini, hipsnya tidak boleh turun Harus tetap diangkat rasakan kontraksi yang ada di perut bagian samping So you have to do it balanced, right side, left side, depan dan juga menguatkan otot bagian belakang That's the easiest way Sehari berapa banyak? Well kalau mau yoga sebenarnya bisa dilakukan sekitar sejam minimal Setiap seminggu tiga kali minimal Tetap atur pola makan Jangan terlalu kebanyakan gula Jangan terlalu kebanyakan garam Atau semuanya sebaik mungkin Tergantung dari intensitas yang dilakukan Kalau misalnya cuma ngelakuin sebentar aja ya Nggak berasa apa-apa Tapi kalau misalnya kita sering melakukannya ya Pasti akan lebih banyak lagi Semoga menjadi inspirasi ya Good People Terima kasih